Nah, di video kali ini Mimin mau sedikit membahas spoiler yang agak jauh terkait dengan Man Hua ataupun novel Gunung Hua. Sebelumnya Mimin pernah membahas terkait dengan kekalahan pertama Chul Myun. Kalau yang belum nonton, coba ditonton dulu aja. Nanti linknya Mimin taruh di kolom deskripsi. Kali ini Mimin mau membahas terkait dengan time skip kedua di Man Hua Nano Machine. Bagi yang masih inget ya, ending dari Man Hua-nya di season pertama adalah time skip selama 2 tahun. Tepatnya kalau nggak salah setelah melakukan konversi melawan sekte ujung selatan dan menang. Lalu kita lompat ke 2 tahun setelahnya. Dan di time skip kedua ini jauh lebih lama dibandingkan time skip pertama. Ya walaupun perbedaannya hanya 1 tahun saja. Karena di time skip kedua nanti kita akan melompat ke 3 tahun setelahnya. Dan kejadian tersebut setelah kekalahan Chul Myun. Sebenarnya Chul Myun itu nggak kalah-kalah banget. Dari segi taktik mungkin Chul Myun menang. Tapi dari segi kekuatan fisik, Chul Myun masih berada di bawah Jang Il So. Itu dibuktikan dengan Chul Myun harus terkapar beberapa hari setelah pertarungan tersebut. Oh iya, Chul Myun sendiri itu sudah mengakui ya setelah time skip pertama yang 2 tahun itu. Ia bahkan belum mencapai setengah dari kekuatannya yang terdahulu saat ia masih menjadi plumbusom sain. Tapi walaupun belum mencapai setengahnya. Ia bisa menandingi atau sedikit menandingi saat berhadapan dengan Jang Il So. Pimpinan dari aliansi tiran jahat. Yang artinya kalau Chul Myun kembali mendapatkan kekuatan sebelumnya, Jang Il So berarti nggak ada tai-tai-nya sih. Pertanyaannya adalah setelah time skip 3 tahun, seberapa kuatkah Chul Myun? Oh iya, time skip kedua ini memang berfokus dengan pelatihan murid-murid gunung. Semua itu disadari Chul Myun setelah berperang melawan aliansi tiran jahat. Yang artinya tidak hanya Chul Myun, tapi murid-murid gunung wa masih sangat lemah. Dan jika dihadapkan kembali dengan perang yang sama, ada kemungkinan mereka akan kalah. Jadi perlu memfokuskan diri untuk pelatihan internal. Dan itu berjalan sampai dengan 3 tahun lamanya. Lalu seberapa kuatkah setelahnya? Bisa Myun bayangkan setidaknya Chul Myun sudah hampir mencapai kondisi primanya saat menjadi plum blusom sain. Ya mungkin di sekitar 60 sampai dengan 70 persen. Atau mungkin lebih, sayangnya Mimin juga belum mendapat gambaran. Kenapa? Karena chapter terbaru dari novelnya belum merilis lagi. Tapi yang pasti, saat murid-murid gunung wa dan Chul Myun menunjukkan kekuatan terbarunya, itu akan menjadi salah satu comeback terbaik. Kenapa? Karena saat itu ada pasukan dari aliansi jahat, bukan aliansi jahat sih, dari sekte jahat berencana untuk merampok guil pedagang Iun Ha. Guil pedagang yang paling banyak membantu gunung wa. Kenapa mereka ingin merampok guil tersebut? Karena tidak dalam perlindungan gunung wa. Ya, saat melakukan pelatihan tertutup, murid-murid gunung wa tidak diperbolehkan untuk keluar. Jadi mereka fokus hanya untuk berlatih saja. Itulah kenapa guil pedagang Iun Ha ingin dijarah ataupun dirampok. Dan pastinya nih ya, saat kekacauan tersebut terjadi, karena sudah time skate 3 tahun, mungkin murid-murid gunung wa ataupun Chul Myun akan segera muncul dan menunjukkan kekuatan terbarunya. Apalagi musuhnya ini bukan orang yang cemen. Aduh, tapi Mimin lupa siapa nama musuhnya ini. Intinya ia pernah bersaing melawan Jang Il So. Kalau nggak mati, beratikan kekuatannya setara atau sedikit di bawahnya. Yang artinya, kalau misalkan Chul Myun bisa membunuhnya dengan mudah, berarti kekuatannya jauh-jauh telah meningkat dari sebelum time skip. Aduh, Mimin penasaran banget deh. Gimana kekuatan Chul Myun yang baru setelah pelatihan tertutup. Mudah-mudahan nggak ngecewakan lah ya. Ya, nggak mengecewakan itu maksudnya lompatannya jauh gitu loh dari sebelum time skip. Atau paling nggak, Back Chul, Jogul, dan yang lainnya itu sudah setara seperti Chul Myun sebelum time skip lah. Gitu aja udah oke sih menurut Mimin. Atau lebih dari itu lebih bagus juga. Nah, bagi para readers yang udah baca versi bahasa Inggrisnya, gimana kekuatan Chul Myun yang baru, bisa coret-coret di kolom komentar. Itu aja dulu dah untuk video kali ini. Nanti kalau ada spoiler yang seru-seru lagi akan Mimin kabarkan. Itu aja dulu. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.